Intro Selamat datang Persebaya Mania Euforia kemenangan Persebaya masih terasa hingga hari ini Pasalnya ini merupakan kemenangan perdana laga tandang skuad Bajul Ijo selama Liga 1 berlangsung Badai cedera yang membuat tim Persebaya terseok-seok di awal musim akhirnya berakhir Terbukti saat laga tandang terakhir kontra PSS Sleman, Aji Santoso beserta anak asunya tampil dengan performa terbaiknya Satu-satunya gol kemenangan yang ditorekan oleh Silvio Junior, membuat pasukan klub asal Persebaya itu memutusan rekor buruk di kandang lawan Di balik kemenangan ini, ada sosok pemain penting yang berperan sangat besar di pertandingan ini Pemain tersebut adalah Alwi Selamat Kita semua tahu, Silvio mencetak gol tandukan berkat asis cantik dari Alwi Selamat pada menit ke-30 Selama ini Alwi memang dijuluki si Raja Umpan di tim Persebaya Lihatlah sepanjang pertandingan umpan-umpan crossingnya ke jantung pertahanan lawan sangat berbahaya Teknik crossing yang selalu diperlihatkan Alwi, akhirnya diselesaikan dengan baik oleh Silvio Junior Selain itu, Alwi sendiri juga memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi Hingga ia dipercaya Coach Aji Santoso untuk menjadi kapten tim di musim ini Pemain yang juga berstatus anggota TNI itu, selalu menunjukkan performa yang bagus di setiap laga yang dijalani Persebaya Walaupun dirinya belum mencetak gol hingga pekan ke-7 Namun Aji menilai kontribusi sang pemain sangat penting untuk menjalankan strategi dan taktik racikannya Sekian kabar Persebaya hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya